Terima kasih. 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 Ayo, pilih ini. Aneh, beti ya? Aneh tau. Ada hoax, black campaign. Alhamdulillah, saya sering masuk TV. Diinvestigasi. Bikin borak, bikin borak saya. Enggak ya? Alhamdulillah, saya masuk TV. Orang tuh berpikir, kalau saya masuk TV, duitnya banyak. Ini kan aneh. Bajet TV turunnya lama ya, kak ya? Ya, dan juga jujur, saya mewakili anak muda, kakak-kakak semuanya. Saya berharap siapapun yang jadi presidennya, tolong dengar omongan ini. Saya berharap korupsi di Indonesia itu dikupas, tuntas, dibabat abis. Enggak perlu yang muluk-muluk, yang triliunan, yang puluh triliunan. Enggak perlu. Cukup yang nerabas lampu merah tuh, dihukum berat. Kalau enggak lawan arah, apalagi ngelawan orang tua, jangan. Saya berharap banget itu dihukum, karena ngeganggu banget, Pak. Pengenlah saya hukum kayak pelek depannya dibuang. Jadi pulang ban satu aja tuh, sampai rumah standing-standing ya, Widi. Biarin aja udah. Apalagi pungli. Sesimpel saya markir di pasar swalayan, ada banner gede banget. Parkir gratis, tapi ada tukang parkirnya. Saya harus bayar. Gratis, harusnya gratis, terus harus bayar. Ini kan kayak birokrasi di negara mana gitu ya? Dan juga saya pernah masuk minimarket. Mungkin kakak-kak pernah juga masuk minimarket, terus ada tukang parkirnya. Kita datang, enggak ada tukang parkirnya. Pas kita cabut, ada. Udah mah ada diperiwitin, kayak pelanggaran kita. Emang kita pun main bola? Kayaknya ya, kayaknya nih waktu kita datang ke minimarket, abang-abangnya nyamar jadi motor kayaknya begini ya. Jadi pas ngik, ngik, ngik. Jadi transformer kali. Udah gitu, yang saya sebelin adalah, di Tangsel, di Jaksel, itu jalannya halus. Ini kayaknya anggaran diambilin mulu kali. Beneran lah? Tiba-tiba ada lubang aja bang. Nggak kecil, gede. Oke, itu bisa ternak lele, bener. Saya pernah jatuh, pernah. Kacau dah. Dan juga, nggak cuma lubang deh. Soal oknum. Ini agak merinding nih. Ada oknum aparat. Temen saya motor hilang kemarin, kak. Lapor ke aparat, ya kan? Ya bang Aiman ya, mantep ya. Lapor Pak, motor saya hilang. Responnya apa? Responnya begini. Ya, deket-deket Ramadan main motor sering hilang. Kok bisa ngomong kayak gitu? Kok bisa? Ya kalau udah tahu keseringan begitu, ya ditangkep dong. Ya nggak sih? Kan omongan-omongan, ya deket-deket Ramadan motor sering hilang. Ya biasanya ya bapak-bapak main gaplek ngomong kayak gitu. Bukan orang yang berseragam. Emang kedekatan ya bang Aiman ya? Istri saya megang HP saya, itu karena deket kan? Bang Aiman HP-nya dipegang aparat. Deket banget ya. Ya pokoknya gitu lah teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Dan buat anak muda, tolong jangan golput. Karena misalkan kalian golput, Pilpres ini dimanfaatkan oleh joker-joker tersebut. Jadi tolong. Itu teman-teman. Terima kasih banyak. Rining, rining, rining. Oke, ikut gue, ikut gue. Kayak gitu lah, kayak gitu. Makasih Mal Jufri. V, V, mau aku ajak ke Mal? Mal apa? Mal Jufri. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan aman ya. Serem banget. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat. Apa kabar? Jadi kalau misalnya kemarin itu kan debat Pamungkas. Wah ini tayangan malam ini juga Pamungkas juga. Bener, ini menuju Pemilu Pamungkas terakhir. Episode terakhir karena besok kampanye akbar. Tuh. Setelah itu masa tenang. Masa tenang. Tidak ada lagi nih yang kampanye bendera-bendera di jalan, mudah-mudahan udah diantikan semua bersih. Tapi anak muda emang bisa tenang? Bisa tenang gak ya? Bisa tenang gak anak muda? Anak muda bisa tenang gak? Ini gak ada suaranya. Sesuai dengan tema pada malam. Berkaitan dengan itu anak muda nih yang paling penting Fi. Suaranya kemana? Karena jumlahnya itu lebih dari 50% ya. Suara anak muda. Ya kayak kita-kita gini lah. Hah? Serius? Anak muda milenial. Alhamdulillah sih. Bukan bibi bumer berarti kan? Makanya. Oke kalau gitu kita langsung aja undang. Ini juga perwakilan anak-anak muda dari masing-masing pasangan calon. Yang pertama kita undang dari tim Amin. Anies Muhaymin. Serius yang aku kita. Silahkan dikanggung. Serius. Silahkan Serius apa kabar? Halo Serius apa kabar? Silahkan. Ini baru enak muda nih. Kita undang juga. Betul. Kita undang ada Cerio Tanzil. Pendukung Paslon. Halo. Selamat malam. Dan yang ketiga. Tidak lain dan tidak bukan. Yang lagi akrab-akrabnya tadi katanya. Sama semuanya akrabnya. Sama semuanya. Aiman. Wicak Suwano silahkan. Selamat malam. Masih ada satu hari lagi. Itu aja. Yang dua gak usah dikenalin. Oh harus dong. Ibaratnya kalau sayur itu gak ada garam kan kurang ya. Ini garamnya nih. Ini garamnya nih. Henry Santrio. Dan juga Ebedi Ghazali. Padahal kita malam hari ini terkesan. Selamat malam. Rekan-rekan. Saya panggilnya ke-rekan-rekan. Bukan bawa bapak ya. Rekan-rekan. Menyesuaikan gitu ya kan. Dengan tema. Kayaknya udah ada yang mau ngomong ya. Tapi menggarami. Ngawarnai. Garam itu kan memberikan rasa bang. Coba anda bayangkan. Hidup tanpa garam. Hambar ya. Dan dengan kebanyakan garam hipertensi anda. Nah kita ngomong-ngomong tadi pemilih muda, pemilih milenial. Kita kasih lihat dulu deh gambarannya, datanya. Kita tampilkan boleh ya sebentar dari belakang. Kita ajak peserta dan seluruh hadirin. Gambaran benar. Untuk pemirsa di rumah juga ini untuk melihat gambaran seperti apa sih pemilih kita pada 2024. Proporsi pemilu berdasarkan generasi. Ya ini generasi milenial 33%. 33%. Oke. Terus 28%. Selanjutnya? Selanjutnya ada biru, hijau, dan juga kuning. Milenial, Gen Z juga ada di situ ya. Oke. Masih ada lagi yang kita mau gambarkan di sini? Oke. Nah. Oke. Oke cukup ya. Nah kita berbicara soal milenial. Ini anak muda. Kita mau tanya dulu sama masing-masing tim ini. Kita urutan aja ya dari 01. Sherly. Apa yang dilakukan oleh pasangan calon dari visi-misi itu kira-kira yang mana sih yang akan menyasar anak-anak muda, pemilih muda khususnya? Baik, terima kasih Mbak Anggi dan Mas Arief. Saya berpikir bicara tentang anak muda, ini kita bicara tentang tiga hal dan ini yang tercermin dalam visi-misi pasangan amin. Yang pertama adalah tentang nilai dan karakter. Karena ini enggak muncul tiba-tiba otomatis ini harus terejawantah dalam bentuk kebijakan. Kebijakan apa yang ingin dilakukan. Maka dalam hal ini salah satunya yang paling konkret adalah bahwa kita semua sudah sangat ingin untuk melihat pemimpin kita. Ini bisa menjadi representasi dan bisa dibanggakan di kancah internasional. Sehingga salah satu program yang akan dilakukan adalah bahwa Indonesia dalam hal ini Presiden Pak Anies Baswedan. Semoga ya, amin. Ini akan hadir dalam forum-forum internasional. Ini saya pikirkan menjadi poin yang penting karena kalau kita melihat bagaimana di masanya Pak Joko Widodo sebagai Presiden, terhitung dari tahun 2014 setidaknya sampai tahun lalu teman-teman, itu Indonesia bisa dibilang miss dalam forum-forum internasional. Beliau mewakili dirinya sebagai Presiden. Padahal ini menjadi poin penting karena Presiden ini menjadi etalase. Yang kedua adalah ketika anak muda memilih, maka salah satu poinnya adalah melihat track record, Mbak Anggi. Dan ini bukan lagi pemimpin karbitan, yang ketika masuk satu dua hari kemudian jadi, yang butuh memiliki orang dalam, paman, atau mungkin kampanye dari ayahnya untuk bisa maju. Kenapa ini menjadi penting? Karena harus kita akui ini bukan tentang menang kalah dan bukan tentang menjadi berada pada posisi kekuasaan. Tapi ini tentang menghargai proses menuju ke sana. Terakhir, prinsipnya pada akhirnya anak muda ini senang diajak berdialog, berdiskusi, kolaboratif, dan harus kita akui 70-an hari ini, kita bisa sama-sama melihat dalam masa-masa kampanye. Paslon mana yang paling sering bertemu, berdialog, dan mengadakan sesi-sesi terbuka untuk kita semua bisa menyampaikan pendapat kita. Sehingga, terakhir, terakhir. Sehingga teman-teman, kita semua anak muda sudah sangat rindu dengan alam demokrasi yang sehat. Yang ketika kita berpendapat, ini tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan. Yang ketika kita menyampaikan sesuatu, kita tidak takut karena hukum yang runcingnya adalah ke bawah, tapi tumpulnya ke atas. Dan dari sini akhirnya anak muda akan menggunakan logika dan nalarnya untuk menentukan 14 Februari, nanti akan memilih siapa. Oke, anak muda menggunakan nalar dan logika. Ini, narasinya mendesak kosong dua enggak ya kira-kira ya? Coba. Oke, thank you. Tadi bagus sekali pemaparannya ya, tapi saya gak melihat apa visi-misinya selain mengkritik pasangan 02. Yang pertama, kami mau bilang untuk anak muda jelas pasangan kami ada representasi anak muda, yaitu Mas Gibran. Dan kalau tadi dikatakan bahwa tidak menggunakan orang dalam, paman, whatever. Tapi gini pertanyaan saya ya, banyak sekali kok orang di Indonesia atau di seluruh dunia punya modal dari bloodline, punya uang juga dari orang tuanya, tapi dalam hal capres atau cawapres, dia mau maju, tapi kalau gak ada yang mau dukung pun, gak bisa maju. Jadi itu ya, harus kita bedakan dulu. Dan saya rasa orang mau mendukung pun karena melihat track record Mas Gibran yang bagus. Lalu saya mau bicara, tadi kan pertanyaan di visi-misi ya. Kalau visi-misi, kami sudah punya survei bahwa anak muda itu butuh dua hal. Lapangan pekerjaan dan juga mereka peduli akan keberlangsungan bumi kita. Jadi terkait dengan lapangan pekerjaan, kami punya beberapa visi-misi, kami akan membantu untuk kredit UMKM, karena memang UMKM ini meskipun tidak semuanya pelakunya dalam millennial dan genc, tapi tetap pelaku yang paling banyak itu adalah tentunya anak-anak muda yang ingin berusaha sendiri. Lalu kedua, kita punya kredit startup, dan kredit startup ini bukan hanya menyasar startup terkait dengan fintech, atau terkait dengan usaha-usaha industri di bidang teknologi begitu ya, tapi yang namanya startup adalah pemula dalam bisnis. Lalu kita juga punya kredit millennial, ini untuk menyasar tentunya di bidang usaha dan juga perumahan. Karena kita tahu saat ini kekhawatiran dari anak millennial dan genc, apakah saya mampu beli rumah ketika saya dengan gaji sekian begitu. Dan saya juga mungkin bisa paparkan bahwa memang sudah ada program divisi-misi kita, kami akan membangun target kami adalah 500 ribu rumah susun dan juga 500 ribu rumah tapak, yang semoga ini bisa membantu anak-anak muda, genc maupun millennial. Dan juga tentunya karena kami peduli dengan keberlangsungan bumi kita, kita juga punya visi-misi terkait dengan green economy dan juga blue economy. Begitu, sekian. Terima kasih. Baik, kita kasih kesempatan ke nomor 23. Apa kira-kira yang akan dilakukan untuk menggai anak muda? Kalau tadi sebutkan kita akan, kita akan. Satu juga kita akan, kita akan. Saya akan coba ya, untuk pasangan 03 ini, Ganjar Mahfud, itu kita bicara angka. Pertama, lapangan kerja. Ada jelas kita sebutkan 17 juta lapangan kerja akan kita buka. 17 juta, luar biasa. Kemudian yang kedua, 10 juta hunian semudah membeli motor. Ada di 21 program Ganjar Mahfud. Lulus kuliah, langsung kerja. Nah, konkret kan? Saksetastas. Belum selesai, ada lagi. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayang kara. Mudah berusaha nih. Kita bicara pemuda ya. Pemuda menurut WHO, itu 16 sampai 24 tahun. Bukan 65, itu hoax ya. 16 sampai 24 tahun. 24 tahun tuh biasa kalau orang udah selesai kuliah, ya mungkin 22 sekarang cepat-cepat lu anak-anak kuliah sekarang. Betul ya? Bung Ege. 21 tahun udah lulus kuliah. Dia cari kerja, 2 tahun, 3 tahun. Dia mungkin nikah ya, lalu kemudian mencari rumah. Cari rumah gampang. Kenapa gampang? Karena Presiden dan Wapresnya Ganjar Mahfud. Ada 10 juta hunian tadi yang semudah membeli motor. Lalu kalau dia mau usaha, maka ada UMKM dan kooperasi yang akan terus dikembangkan. Tapi juga tidak melupakan bansos, yang juga akan ditambah bagi golongan-golongan tertentu. Ini masuk ke dalam 21 program Ganjar Mahfud, yang nilainya, sekali lagi ya, nilainya sama dengan nilai makan gratis dan susu gratis. 450 triliun rupiah. Kalau pasangan 02 hanya satu program, di kita ada 21 program di antara tadi. 17 juta lapangan kerja, 10 juta hunian semudah beli motor, lalu kemudian UMKM, kuliah gratis untuk anak prajurit Bayangkara, perempuan maju, satu keluarga miskin, satu sarjana guru ngaji dan guru-guru agama lain juga diberikan gaji, tetap harga sembako dipatok, dikendalikan, dan seterusnya. Nilainya sama, 450 triliun rupiah, tapi 21 program, sementara sebelah saya, Mbak Ceril, 450 triliun rupiah, hanya satu program. Kita 21 program. Oke, baik. Itu dia tadi, Pak Parani. Pertanyaannya pilih yang mana? Saya mau koreksi dikit nih, ini, tadi kan Aiman bilang, ini akan, ini akan, itu juga akan, bukan sebenarnya, sama-sama akan semuanya. Angka maksudnya. Angka. Angka. Oke, salah dengar. Oke, nanti kita akan minta tanggapan dari panelis, yang udah, ini Munga Ege udah ngeliatnya, udah mau ngomong aja, tapi nanti dulu kita jenak-jenak, menuju pemilu akan kembali, usia jenak, sesaat lagi. Tak perlu los sama dalam. gradelik. Pernaya. Pern east. Pern east. 6-8 z1. 向 어쨌든. Pern east. lock nos. With the knock. Con nessa. Everybody amor. Goons. Goons. Go. We're going. Goons. Go on. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1